Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kami senang sekali bisa hadir dan tentunya bisa berbagi kepada teman-teman yang ada di dalam link ini. Itu menjadi sukacita bagi kami dan karena memang Tuhan ingin supaya kebaikannya bisa tersampaikan kepada semua orang. Dan juga bisa dialami karena Tuhan pada dasarnya, Dia adalah pribadi yang baik. Dia rindu supaya kebaikan yang Tuhan sediakan buat semua manusia itu bisa dialami oleh semua manusia. Nah tentunya hal ini perlu ada orang yang bersaksi. Perlu ada orang yang menceritakan kebaikan Tuhan karena kalau tidak ada orang yang menceritakan kebaikan Tuhan, maka bagaimana orang bisa mendengar berita tentang kebaikan. Jadi tentunya Tuhan memakai orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Kemudian mereka bersaksi, sama seperti kami, kami sudah mengalami Tuhan. Jadi kami rindu, bukan supaya orang Kristen bertambah banyak, tetapi supaya kasih Tuhan itu bisa tersampaikan kepada semua manusia. Karena kalau supaya orang Kristen bertambah banyak itu tidak penting. Apalagi yang fokus kepada agama, supaya agama Kristen makin banyak. Karena itu kalau menurut di dalam kekristenan, itu hanya bersifat administrasi. Karena kalau perpindahan agama itu hanya merepotkan orang lain. Karena pergantian KTP, pergantian catatan-catatan di kependudukan. Nah itu sama sekali tidak utama, bahkan tidak penting. Tetapi yang penting itu adalah bagaimana seseorang bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Nah pada malam hari ini, tentunya kami akan kembali menayangkan sebuah kesaksian yang tentunya bermanfaat bagi banyak orang, atau menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana seseorang yang dari latar belakang iman yang berbeda, tapi pada saat beliau berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Hidupnya berubah, cara berpikirnya pun berubah, dan bagaimana beliau bisa mengalami hal-hal yang supranatural, yang mungkin selama ini hal tersebut tidak dikenali oleh narasumber. Tetapi puji Tuhan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka hal-hal itu terjadi, dan ini menjadi satu pijakan iman yang baik, bagaimana orang yang mengalami Tuhan itu sudah seharusnya. Mengalami secara langsung, atau mengalami secara pribadi, mengalami secara sendiri. Karena kalau kita beriman kepada Tuhan, hanya kata orang, kata buku, nah ini berbahaya buat kita. Karena apa? Karena cuma kata orang. Atau cuma kata buku. Tapi kalau kita yang mengalami secara langsung, maka kita menjadi kuat, kita menjadi yakin bahwa apa yang kita imani ini tidak salah. Karena kita alami. Tapi kalau Anda tidak mengalami Tuhan, maka agak, bukan agak, tapi itu berbahaya bagi Anda sendiri, karena itu cuma kata orang, atau mungkin kata buku. Nah, pada malam hari ini, teman-teman, saya tidak berlama-lama lagi, kita akan dengarkan kesaksian dari narasumber kita, yang akan berbicara bagaimana beliau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita sambut Bapak Heru. Makasmara. Selamat malam, Pak Heru. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Pak Yusuf. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak Heru, sudah hadir. Dan mau berbagi dengan teman-teman. Dan Bapak bisa menceritakan, tentunya mulai dari latar belakang dulu, bagaimana latar belakang kepercayaan Bapak, latar belakang keluarga, atau mungkin latar belakang yang lain-lain yang Bapak bisa ceritakan, sampai nanti Bapak berjumpa dengan Tuhan. Oke, Pak Heru, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih atas perhatiannya dari Pak Yusuf dan juga rekan-rekan, pemirsa semua. Terima kasih. Mohon maaf bila saya mengawali cerita ini dengan, dari saya masih kecil ya, dari saya kecil sampai sekarang. Saya dilahirkan dari keluarga yang Islam. Bapak-Ibu saya Islam, punya anak lima. Semuanya laki-laki lima, lima-limanya Islam. Nah, pada tahun 72, 72 saya masuk SD. Kelas 1 SD di Budi Mulya Bogor. Itu sekolah katolik gitu ya, SD Budi Mulya ya. Karena orang tua saya berpikir bahwa sekolah favorit itu hanya di Budi Mulya pada waktu di kota Bogor itu. Jadi, kita masuk sana. Sekolah di sana. Kakak saya di sekolah di sana, adik saya juga sekolah di sana. Pada waktu ada kegiatan gereja, jadi sekitar saya kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu kan sering ada kegiatan gereja, ada kegiatan ibadah di gereja, katedral di Bogor, di jalan Kapten Muslihat. Nah, saya diminta oleh kepala sekolah atau guru untuk membawa kursi ke gereja, karena untuk kegiatan ibadah di sana. Nah, di sela-sela-sela saya angkat kursi itu, saya biasanya menyempatkan diri ke depan, ke altar. Jadi, waktu itu yang jelas sekali waktu saya kelas 5 SD. Jadi, waktu kelas 5 SD, saya ke altar, dan saya melihat saya melihat sosok putih. Sosok putih. Putih. Putih sekali. dan dia berkata, kamu akan saya pakai. Tapi, saya tidak tahu waktu itu mau dipakai apa, bagaimana, dan apa, bagaimana, saya tidak tahu. Jadi, setiap kali ada kegiatan, ada kesempatan, di Jakarta dengan membawa kursi itu, dari kelas 5, kelas 6, sampai SMP. SMP juga budi mulia, jadi ada kegiatan saya melihat sana. itu saya berkesempatan ke altar. Jadi, sosok putih itu makin lama makin jelas, wajahnya itu waktu SMP itu makin lama makin jelas. Jadi, kalau saya lihat tanggalan di kelas, sekolah, ya itu wajah itu. Wajah Yesus. jadi waktu saya kelas 5 SD, sampai saya SMP, itu wajah itu makin jelas. Wajah itu makin jelas. Dan juga perkataan itu makin jelas. Ada di dalam hati saya, dan juga di telinga saya. Bahwa waktu itu jelas-jelas ya, yang saya dengar adalah saya akan jadi dokter, saya akan jadi dokter spesialis, saya akan hidup di kota Solo, di Jogja dan di Solo. Dan kamu bukan tentara, kamu adalah PNS yang bekerja di tentara. Akhirnya itu semua sudah terbukti ya. Semua sudah terbukti, saya sudah buktikan bahwa di tahun 94 saya jadi dokter. tahun 2000 saya berkesempatan menjadi dokter spesialis, selesai di tahun 2005 jadi dokter. Dan pada saat itu juga, waktu SMP itu, kamu akan bertemu dengan saya untuk yang kedua kalinya. Sosok itu berkata seperti itu, mengatakan bahwa saya butuh kamu. dan saya akan bertemu untuk kamu untuk yang kedua kalinya. Dan memang betul, jadi setelah saya kuliah spesialis, mohon maaf, kebetulan saya ini dokter gigi dengan spesialisasi periodonsia. Jaringan penyangga gigi. Itu umur saya pas 40 gitu ya. Dan itu akhirnya di umur 40, tahun 2006, saya bertemu dengan Tuhan Yesus lagi dengan bantuan ya. Dan itu saya masuk dalam proses. Jadi, waktu masih dari kecil, dari SD, SMP, SMA, kegiatan keislaman selalu saya ikuti ya. Jadi, sholat, timah waktu, baca-bacaan, Quran gitu ya. tapi saya tidak mengaji, saya tidak. Jadi, hanya ada datang guru ngaji, akhirnya kita mengaji. Hanya hari minggu, Sabtu minggu, bila ada kesempatan kita mengaji di situ, walaupun rumah saya dekat dengan masjid. Saya hanya mengikuti kegiatan Gihantan Darus, kegiatan wasang, mengikuti kegiatan dari masjid tersebut ya. Sampai saya SMA. SMA saya di SMA 1 Bogor. Saya lulus di tahun 1984. Setelah itu, saya masuk kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran Gigi Pajajaran. Nah, pada saat itu, karena saya baru keluar dari lingkungan keluarga, jadi saya lepas dari pengawasan orang tua, jadi saya harus tinggal di kota Bandung, timbulah beberapa kenakalan, kenakalan-kenakalan. Bukan kenakalan sih, sebenarnya, segaranya kriminal itu ya. Jadi, tahun 1986, saya dikeluarin. Saya dikeluarin dari Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran Gigi, saya dikeluarin. Dan itu, akhirnya ada sosok itu lagi, diantara kegalauan-kegalauan saya waktu itu ada sosok itu lagi. Ternyata, saya tidak jadi dokter gigi. Padahal waktu SD itu, saya sudah dikatakan saya akan jadi dokter gigi. Ternyata, saya tidak jadi dokter gigi karena saya dikeluarin. Dan saya akhirnya mencoba untuk bekerja. Tapi, tidak dengan ibu saya. Ibu saya menembus ke Trisakti, dan juga Universitas Mustopo untuk saya melanjutkan kuliah di Kedokteran Gigi. Akhirnya saya dimasukkan di Mustopo. Dan juga akhirnya saya lulus di tahun 1994, tapi juga dengan setelah melewati masa kuliah gitu ya, di tahun dan itu yang harus ada perjanjian juga dengan Kopertis ya, padahal waktu itu kalau saya tidak lulus, saya akan dikeluarin lagi. Akhirnya juga saya bertanya, apakah betul saya tidak jadi dokter gigi? Dan ternyata sosok itu lagi, kamu lulus. Ketika saya sholat gitu, kamu lulus. Akhirnya betul saya lulus. Lulus jadi dokter gigi, walaupun dengan bolak-balik ya, kenapa saya tidak ngolor-ngolor kuliah itu, karena saya sering berkelahi. Berkelahi, berkelahi, terus penjara sehari, dua hari, lima hari, dua hari, berkelahi. Sampai saya lulus, akhirnya lulus, saya kuliah, lulusnya, bekerja, bekerja lagi, itu saya ketemu dengan ada Romo Bambang, Romo Bambang di daerah Kebayoran waktu itu, dan itu saya tiap kali berdoa, berdoa, karena Romo itu yang panggil saya, jadi waktu ada ada orang berderet di rumah sedia, saya hanya mengantar ke teman saya, kita Romo Bambang itu manggil saya begini, kamu tahu, apa yang di dalam diri kamu itu lebih hebat dari semua yang ada di dunia ini, saya bingung, saya bingung, yang hebat itu apa, karena saya tidak tahu Rom Kudus pada waktu itu, yang saya tahu adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Walailahailahallahu, Allah, dan tulisan Allah, itu yang setiap kali saya baca, setiap menit, setiap detik, jadi itu yang saya baca, dan ternyata Romo Bambang itu yang ngasih tahu, kamu dulu sudah dikasih tahu, bahwa kamu akan menjadi dokter gigi, kamu sudah jadi dokter gigi, ya, sekarang kamu mau menikah, ya, saya menikah harusnya di umur 25-26, karena pacar saya sudah 5 tahun, dia bilang, itu bukan istri kamu, istri kamu tetanggamu, coba sekarang berdoa lagi, nah, saya berdoa lagi, saya tahajud, saya berdoa lagi, dan ternyata, ya, memang bukan, memang bukan, istri saya adalah tetangga saya, pada waktu itu, saya di Jakarta, hidup di Jakarta, ternyata, tetangga di Solo, ya, tetangga di Solo, jadi, saya waktu itu mengantar jenazah bapak saya untuk dimakamkan di daerah Boyolali, saya tinggal di Solo, sama beberapa waktu, saya dikenalin dengan istri saya, dan itu hanya, betul, jadi jodoh, sampai sekarang, ya, saya menikah di tahun 97, jadi umur saya 31, padahal, waktu itu, promo Bambang itu mengatakan bahwa saya akan menikah di umur 33, betul lah, umur 32, saya punya anak, saya tinggal di Solo, terus, ada kesempatan untuk kuliah spesialis, akhirnya saya kuliah spesialis dari kantor ya, dari kantor di TNI AU, terus saya akhirnya jadi PNS di TNI AU, saya ditempatkan di Makassar, jadi saya berhubungan jauh dengan itu, berhubungan jauh pun juga, ya, mohon maaf Pak, suaranya bisa agak besar sedikit Pak, suaranya agak kecil suara Bapak ini, ya, bagaimana kalau sekarang, bagaimana sekarang, ya, ini, ini dia, tapi agak mundur sekepalanya terlalu melewati kamera itu, ya, 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 oke, bagaimana sekarang, jadi saya harus besarkan suara saya, ya, 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 jadi setelah, setelah saya di Makassar, saya pergi juga ke, Masjid Al-Markas di sana, ya, jadi saya berdoa lagi di sana, saya suka ikuti kegiatan, apa, kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Markas, gitu ya, saya berdoa lagi di sana, bagaimana caranya, saya akan pergi ke, pulang ke Jawa, tapi, supaya bisa kumpul dengan keluarga, itu bagaimana caranya, dan di situ sosok itu lagi datang lagi, datang lagi, sosok itu datang lagi, dia keras lagi, bersuara di teringat saya, nanti tahun 2000, kamu pindah, padahal saya itu berdoa di tahun 97-98, 97-98, saya masih berdoa, di Masjid Al-Markas, itu ya, Al-Markas di Makassar, dan di dekat rumah itu ada Masjid Al-Imim, jadi lapangan karebosi, di Makassar, itu juga kita di situ, kadang-kadang kegiatan puasa di situ ya, setelah puasa itu, berdoa malam di situ, nah suara itu, keras lagi, timbul lagi, tahun 2000 saya akan kuliah, ya betul, akhirnya saya, ada surat perintah dari kantor, untuk saya mengikuti kuliah, spesialis, kesempatan kuliah spesialis, dan itu saya betul, betul-betul, akhirnya mengikuti, akhirnya betul, saya di 2005, saya lulus, ya, walaupun dengan, pada waktu itu, keuangan kita sedang tidak baik, tapi ternyata ya, Tuhan tolong, Tuhan tolong dengan, ada biaya pada saat, kita kehabisan uang pada waktu itu, 2005, 2006, baru, saya ketemu lagi dengan, Tuhan untuk yang kedua kalinya, pada waktu itu, penghasilan saya dua digit, penghasilan, mohon maaf saya bilangnya, mohon maaf, mohon maaf, saya hanya bercerita, ini ya proses ya, proses, karena proses dari Tuhan itu adalah, untuk kepentingan pribadi saya, jadi, saya punya penghasilan saya, dua digit, saya berkesempatan, untuk bikin rumah, untuk, kuliah, dan juga biaya hidup, segala macam, setelah saya bertemu Tuhan, saya tidak mampu lagi, untuk membayar yang dua digit, membayar semua, kredit, kredit pembangunan rumah, kredit, apapun, untuk kebetulan hidup, saya tidak mampu bayar, jadi, penghasilan saya, pada tahun 2006 itu, hanya, 200 ribu, satu bulan, gaji, sudah dipotong untuk, membayar, cicilan, sedangkan, rumah, ini adalah hutang tersendiri, dan saya tidak bisa bayar, tujuh kartu kredit, saya tidak bisa bayar, tujuh kartu kredit, saya tidak bisa bayar, di 2006, akhirnya saya, masuk ke bengkel, bengkelnya, betul di motor, bagaimana caranya ini, saya bisa hidup, segala macam, karena kita hanya hidup, dengan cara gali lubang, tutup lubang, saya hanya bisa membaca, Alhamdulillah, Walailah Aliyah Allah, Allah Wakbar, dengan, melihat huruf Allah, setiap detik, setiap menit, setah hajud, segala macam itu, tapi, yang tetap yang muncul, adalah sosok putih, yang seperti yang saya lihat, di waktu saya, SD, dan SMP, itu tetap muncul, terus ya, dan juga, sampai, bertemu, akhirnya, di bengkel itu, dikasih tahu, saya harus bertemu, dengan, seorang ibu, yang punya karunia, ilahi, ya, namanya, ibu Darlina, akhirnya, di 2006, bulannya, Maret, ya, karena Februari, saya ulang tahun, di umur 40, bulan Maret, saya ketemu, dengan ibu Darlina, dan, saya mulai berdoa, saya mulai berdoa, karena saya percaya, betul, apa yang ibu Darlina, suarakan, dengan punya karunia, dari Tuhan, yaitu, persis dengan, romo Bambang, jadi, saya harus, percaya, betul, doa pertama kali, dari ibu Darlina, adalah, memang, kamu yang saya tunggu, persis pada waktu, pembicaraan yang, SMP, jadi, di 2006, semua hutang, saya tidak mampu, saya bayar, 7 katuk reddit, saya tidak mampu bayar, 2006, ya, sampai di 2008, 2009, 2009, 2020, ada ke, ada beberapa, muzizat juga, ya, rumah yang saya bangun, harus dilelang oleh bank, karena saya tidak mampu bayar, tapi, itulah Tuhan, hebatnya Tuhan, Tuhan Yesus, rumah yang saya tempati ini, yang saya tempati ini, tidak pernah, terjual, oleh bank, karena Tuhan, berbicara, itu rumahmu, itu tanahmu, dan, tidak akan aku berikan, kepada siapapun juga, saya imani itu, dari tahun 2006, sampai sekarang, 2022, jadi, sudah 7 kali lelang, 7 kali lelang, dari bank, bank BNI, dan semuanya, tidak ada yang berhasil, pertama kali lelang, yang saya ikuti, kegiatan lelang, yang saya ikuti, untuk rumah ini, sertifikatnya, dari petugas bank itu, untuk pada saat lelang, ketinggalan, rajaiban, yang kedua, orangnya sudah, nawar, di depan saya, bawa uang, Pak, rumah Bapak, mau dijual berapa, ini uang, ada uang, dengan, koper, koper berisi uang, saya tidak tahu, itu jumlahnya, tapi banyak banget, karena kopernya besar, kopernya besar, saya bilang, bayar saja, sesuai dengan, lelang itu, tapi orang itu, tidak pernah nawar, pada saat lelang, dia sudah bayar, biaya lelang, dan segala macam, dia tidak pernah nawar, dia diam, itu kajaiban, yang ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tujuh, bisa diceritakan, tidak ada, tidak ada orang datang, menawar, itulah Tuhan, jadi hutang saya, yang, sekitar, dua ratus, ya, bagi saya itu, banyak sekali, dan itu, saya hanya bisa, membayar sekitar, seratus delapan puluh, seratus delapan puluh, hutang saya, sampai sekarang, saya, kalau punya uang, saya cicil, jadi hutang saya, masih, ada sediangka, sekitar, seratus tiga puluhan, seratus tiga puluh, 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 tapi bank, berkata, bahwa, saya tidak perlu, membayar bunga, saya hanya perlu, membayar pokoknya saja, yang kedua, tentang, tujuh kartu kredit, ini ada keajaiban lagi, pertolongan dari Tuhan, di saat saya, 2006-2010, saya tidak punya uang, dengan angka 200 ribu, 300 ribu, itu, Tuhan suruh, menyuruh saya, untuk nyicil motor, jadi, saya punya motor, satu itu cicilan, tiga tahun, saya bayar cicilan motor itu, setiap kali saya bayar, saya pasti punya uang, untuk bayar nyicilan, tetapi, untuk bayar, kartu kredit, saya tidak punya uang, jadi, kalau ada debt collector, datang ke rumah saya, saya hanya salaman, dalam nama Yesus, saya hanya salaman, dalam nama Yesus, kepada orang itu, pada orang itu, minta uang, kita 10 ribu, 20 ribu, untuk, tapi tidak pernah saya kasih, dan orang itu, pergi saja, turat lagi, datang ke rumah, bagaimana cara, menyicil, akhirnya, menyicil dari salah satu bank, pemerintah, tagian saya 30 juta, tapi saya hanya harus, bayar 10 juta, saya cicil, per bulan, setahun selesai, yang kedua juga begitu, selesai, yang ketiga begitu juga, yang keempat dan kelima, lucu, yang keempat saya harus, nyicil, satu tahun, satu juta satu tahun, selama satu tahun, di angka delapan, di bulan ke delapan, cicilan saya dianggap, lunas, kalau saya membayar, dua bulan, dan di kartu kredit, yang satunya lagi, dengan hutang yang sama, saya hanya disuruh, membayar 7 juta cash, dan itu semua, lunas, sampai di angka, 2014, 15, kira-kira, kartu kredit saya, satu kartu kredit, tidak terbayar, karena banknya, tidak ada, sudah bangkrut banknya, dan satu lagi, yang harus saya bayarkan, saya suruh kirim surat, tapi dia tidak kirim surat, karena Tuhan yang suruh, kirim surat dulu, baru nanti kamu bayar, ya tapi bank itu, tidak pernah kirim surat, sama saya, dan untuk bank, bank yang satu tadi, untuk rumah ini, saya disuruh, dipindah, mutasi kerja, tadinya saya, di, setelah saya lulus kuliah, spesialis saya, dinasnya di, pangkalan udara, di Sumarmu, Tulu, saya dipindah ke sana, dimutasi ke sana, terus saya dipindah, ke rumah sakit, pusat angkatan udara, di Harjalu, artinya, uang, gaji saya yang, jadi jaminan, pinjaman kredit, di salah satu bank, pemerintah, itu, berpindah ke, Jogja, dan Tuhan suruh, kamu pinjam hutang, tapi, tidak boleh, membayar hutang, yang ada di bank, untuk pembangunan rumah ini, tidak boleh, untuk apa Tuhan, uang itu, uang itu, untuk kamu bikin rumah, akhirnya saya bikin rumah ini, dan bikin rumah ini, tidak boleh satu tingkat, harus dua tingkat, saya bikin rumah ini dua tingkat, walaupun, tidak, tidak sempurna, ada uang sedikit, bangun ini, bikin lantai, bikin ini, segala macam, begitu, sampai empat tahun, saya bikin rumah ini, dari uang yang, dari pinjaman, ketika ada, kepentingan, untuk, pergi, seminar, di luar negeri, Tuhan, ada seminar di luar negeri, bagaimana Tuhan, saya disuruh pergi, sama Tuhan, untuk pergi seminar, ke luar negeri, saya tidak punya uang, saya tidak punya uang, saya tidak punya uang, karena, dengan tujuh kartu kredit, dan, tidak bisa, bayar, cicilan di bank, untuk pembangunan rumah ini, saya sudah masuk, dalam daftar hitam, Bank Indonesia, kalau sudah masuk, daftar hitam, pasti tidak bisa, mau pinjam kredit, dimanapun, pasti tidak bisa, tapi ternyata, Tuhan bisa, pinjam yang di Harjolok, rumah sakit pusat, Angkatan Lundara itu, Harjolok itu, Jogja, bisa, Tuhan yang tolong, bisa, karena berdasarkan gaji, bisa, juga, pergi ke, seminar di luar negeri, bisa, itu pada, dengan biaya dari bank, itu bisa, jadi memperbarui kredit, akhirnya kita bisa pergi, begitu, hebatnya Tuhan, jadi di antara, tahun 2006, sampai 2015, jadi, anak-anak saya yang, sekolah, di SD, Nur Hidayah, sekolah Islam ya, Nur Hidayah, dan, adiknya, dia sekolah di, Al-Azhar, Sifabuddin, di Solo ini, di kota Solo, itu, itu kedua-duanya sekolah favorit, dan itu Tuhan yang suruh, itu sekolah favorit itu, dan saya satu tahun, tidak bisa membayar SPP, tapi, pertolongan Tuhan itu hebat, ya, setiap semester, saya dapatkan, laporan, rapor, semestran, padahal kalau yang lain-lain, harus bayar, tapi saya tidak dapat, ya, tidak bayar sekolah kuliah, tapi dapat, rapor sementara untuk, anak-anak saya itu, sampai akhirnya, mau naik kelas, baru saya punya uang, untuk bayar, biaya SPP, sekolah, anak saya, dua anak saya itu, anak saya yang satu ini, yang kedua, itu anak perjanjian dari Tuhan, ya, karena begitu dia sekolah, saya masukkan sekolahnya di, SMP Al-Azhar, di Fakudi, saya sudah bayar, uang mukanya, tiba-tiba di, detik-detik terakhir, di hari-hari terakhir, dia minta pindah, ke SMP 1, Solo, itu sekolah paling favorit, di Solo, di kota Solo, dia minta pindah, nah kita berdoa lagi, Tuhan bagaimana ini, uangnya hilang, sedangkan anak saya begini, maunya pindah ke SMP 1, bagaimana Tuhan, dan Tuhan bilang apa, Tuhan bilang, anakmu, bisa milih sekolah, kamu gak usah, ngajari, dan menuntun anakmu, mengarahkan anakmu, karena bagaimanapun juga, anakmu itu adalah anakku, kunyaku Tuhan, bukan saya, jadi begitu, begitu juga dengan anak saya, yang besar ini, sama, dia mau sekolah, di SMP ini, SMA ini, kuliah, Tuhan, anak saya mau sekolah di sini, mau kuliah di tempat ini, 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 kenapa, secara manusia sih, harusnya, pengennya sekolah di tempat, yang Kristen, ternyata Tuhan bilangnya di, Muhammadiyah, Surakarta, ya itu memang rezekinya dia, memang rezekinya dia di situ, karena Tuhan milih, dia di situ, dan anak saya yang kedua ini, yang setelah dari, SMP 1, dia pergi ke, SMA, SMA 1, itu juga begitu, sama, jangan tentukan, anak itu sekolah di mana, tapi memang kebetulan, dia sekolahnya favorit terus, jadi SMP 1 favorit, SMA 1 juga, favorit ya di, kota Solo ini, tapi kuliah, dia coba kuliah di mana-mana, masuki dia coba kuliah di mana, dan tidak pernah, pas di detik terakhir, anak saya nangis, saya pengen sekolah, sambil dia menangis, saya cuma diam, sekarang, kalau kamu sudah nyerah, kita berdoa, jadi saya berdoa sama anak saya, saya tumpang tangan, kamu percaya nggak, kalau kamu itu akan kuliah, percaya, ya sudah, sebut Tuhan Yesus, yang akan membuat kamu sekolah, dan dia sebut itu, nanti biayanya yang akan, yang biayanya yang akan, melunas itu Tuhan Yesus, bukan saya, bukan saya, karena saya nggak punya apa-apa, ya begitu, ini anak saya bisa, sekolah, kuliah, di detik-detik terakhir, bagaimana caranya, biayanya, Tuhan suruh utang lagi saya, saya disuruh utang, Tuhan, ini saya, bagaimana, ada, kebijakan dari bank, begini-begini, ya sudah, kamu ikuti yang itu, kamu ikuti yang itu, Tuhan, hari terakhir ini, biayanya, kredit dari, pinjaman dari bank, belum keluar, padahal ini hari terakhir, percayalah, pertolonganku, tidak akan pernah terlambat, ya betul, itu betul, karena di hari terakhir, di hari terakhir, itu juga saya bisa bayar, dengan uang pinjaman, hebat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu hebat, begitu banyak masalah, dan, untuk masalah, spesialis, untuk masalah saya, spesialis ya, tadi saya, keluarga sudah, untuk masalah spesialis, saya, diberi kelebihan, sama Tuhan, Tuhan, ini orang kecelakaan, giginya, lepas, dan Tuhan sudah kasih gambaran, kalau nanti ada pasien, yang giginya lepas, kamu jangan buang, gigi itu, bagaimana Tuhan, caranya, kamu foto, dan kamu dokumentasikan, nah, akhirnya itu, saya kredit, pinjam lagi, kredit lagi, namanya kamera, itu saya kredit lagi, dan belum ada, tahun 2007, 2008, kan belum ada, yang megapikselnya hebat, gitu kan, kameranya jadi, jelek lah, satu setengah, megapiksel itu, kita beli, kita beli, terus, kita, foto, gitu ya, nah, sekarang gambarnya, kualitasnya jelek, ya, tapi itu adalah pengalaman pertama saya, gini, karena out of the box, tidak ada di, buku kuliah, spesialis periodonsia itu, nggak ada, reimplantasi gigi, yang sudah lepas, terus kita tanam lagi, ke dalam, jadi gigi itu, kita tanam gitu, nggak ada, jadi dibawa di buku karansa, segala macam, tapi Tuhan yang ngajarin, itu terus, berbagai macam, Tuhan ini giginya bengkak, bagaimana caranya Tuhan, jangan kamu buang gigi itu, ambil, kamu tanam lagi, kamu perbaiki di luar, dan kamu tanam lagi, kamu tahu caranya bagaimana, dan itu kita tanam lagi, Tuhan sudah, 4-5 pasien seperti ini, kenapa satu pasien ini gagal Tuhan, kalau kamu tidak gagal, kamu tidak akan pintar, jadi saya juga diberi kegagalan, ada beberapa pasien yang gagal, ada, ada pasien yang berhasil, banyak, banyak, sehingga ini yang membuat, kita pintar, yang membuat pintar Tuhan, Tuhan Yesus, itu yang membuat pintar, dan bagaimana dengan keluarga saya, keluarga saya masih Muslim, anak saya itu, tadi yang lewat-lewat itu, dia masih pergi ke masjid, tapi Tuhan memerintahkan saya, dari sejak tahun 2006, sampai sekarang, tetap saya masih lakukan, yang pagi saya tumpang tangan, dalam nama itu, istri saya, anak-anak saya, anak saya tiga laki-laki, dan anak saya yang paling kecil, yang paling kecil, sekarang SD, kelas empat, itu juga perjanjian, itu anak perjanjian juga, tanggunganmu tambah satu, sebelum dia lahir ya, tanggunganmu tambah satu, padahal saat itu, keuangan saya memang, tidak bagus ya, kalau dilihat dari dokter spesialis, segala macam, itu harusnya, punya mobil, segala macam, saya tidak punya itu semua, saya hanya punya, motor kredit dua, dua kredit, pada waktu anak saya, yang ketiga belum lahir, ya, itu, saya, bikin, ya, saya ngopeni, ngasih makan, ngasih buku pelajaran, ya, ngasih biaya kepada, orang yang bantu saya, nyetrika di rumah, nyetrika, jadi dia punya, tidak ada suaminya, tapi dia punya anak, satu, ya waktu itu, masih kecil lah ya, umurnya, jadi kita, kita openi dia, sekolahnya, segala macam kita openi, saya pikir tanggungan saya itu, ternyata tanggungan saya, adalah anak saya, yang ketiga, tapi begitu anak saya, yang ketiga ini lahir, nah, si anak, yang saya openi ini, yang perempuan ini, dia keluar, dari rumah itu, padahal saya tarik-tarik terus, sampai sekarang, dia tidak mau, dia tiap kali, tiap kali lebaran, dia pasti datang ke sini, pasti datang ke sini, tiap hari, tiap bulan, saya pasti, saya cari dia, karena, gak bisa hati saya, seperti itu, tetap saya openi, begitu, jadi, sejak 2006, sampai sekarang, kegiatan saya, dengan Ibu Darlina, yang punya, karunia-karunia, ilahi, ya dari Tuhan Yesus, berkata-kata hikmat, jadi mengerti, segala macam, kadang-kadang, saya juga dapat impartasi, jadi saya sudah, baptis di, bulan Maret, 2006, Maret 2006, ya, saya baptis, jadi setiap minggu, saya pergi ke gereja, minimal, saya gereja online, ya, kalau lupa, tapi saya pergi ke sana, nah, begitu, jadi, Ibu Darlina, dari tahun 2006, sampai sekarang, dia tuh punya karunia, jadi, setiap dua hari sekali, saya berdoa, tanpa, saya berdoa, dengan Ibu Darlina, saya tidak punya, kekuatan apapun juga, lemes rasanya, tapi setelah saya berdoa, saya kuat, berdoa lagi, dua hari sekali, saya kuat, sekarang, saya, kalau berdoa, saya akan berdoa, seminggu dua kali, Senin dan Kamis, seminggu dua kali, Senin dan Kamis, bagaimana dengan, keadaan saya, keinginan saya, oh, saya punya vision, ya, kadang-kadang, jadi saya kalau lihat orang, kadang-kadang, saya kalau lihat orang, begini-begini, saya tahu, ya, saya tahu, dia bagaimana, dia bagaimana, saya tahu, orang ini nanti akan kesalahan, saya tahu, orang ini akan meninggal, saya tahu, orang ini keluarganya akan meninggal, kadang-kadang, Tuhan kasih saya, penglihatan seperti itu, ya, ya, jadi ada beberapa, berbagai macam, pekerjaan-pekerjaan, dari Tuhan yang saya lakukan, di bidang kedokteran, yang out of the box itu, sampai, saya lakukan, saya lakukan, saya bikin Youtube, dan itu Tuhan yang suruh, jadi ya, bikin Youtube, bikin segala macam, ada orang yang akan tiru kamu, nanti setelah 10 tahun, 15 tahun, tapi mereka juga, kadang-kadang tidak berhasil, ya, betul juga, ada orang yang cerita, begini, tapi gagal, tapi gagal, ya, betul juga, hanya kamu yang bisa, ya, betul juga, akhirnya, ya, memang ada beberapa, inovasi-inovasi, di bidang kedokteran gigi, yang, eh, orang lain tidak, bisa, berjakan, tapi itu karena karunia Tuhan, itu karena Tuhan, yang diberikan kepada saya, dan saya tulis, saya tulis, saya catat, saya tulis, foto-fotonya saya harus, simpan, saya simpan, semua saya simpan, saya publikasikan, ada publisher yang ini, nanti kamu masukin, dan saya masukkan, nanti dia ada yang tanya, ada yang tanya, ada yang tanya, ada yang segala macam, ada yang komen, ada yang ini, segala macam, tidak apa-apa, ada yang menentang Tuhan, ada yang menentang begini, begini, dia hanya bisa berteori, tapi dia tidak, bisa prakteknya, karena kamu menang praktek, jadi saya ngalami, untuk pekerjaan ya, untuk pekerjaan di, kedokteran gigi, bagaimana dengan pekerjaan kantor, ada pekerjaan kantor, pekerjaan kantor ada, kita tuh pentes, bukan saya sendiri, banyak teman-teman yang lain, jadi kalau saya, kalau saya, mengalami, tidak naik makar, tujuan kinerja, saya di stop, saya diuntit, sama intel, saya disantet, apa segala macam, yang nolong Tuhan Yesus, yang nolong itu roh kudus, yang nolong itu roh kudus, jadi ya, santai aja lah, santai aja lah, tokma, kita makan, kita hidup, itu apa sih, Tuhan kok yang, menjamin hidup kita, Tuhan Yesus yang menjamin hidup kita, anak-anak saya aja, ditolong sama Tuhan, rumah ini aja, ditolong sama Tuhan, hebat kan, musisatnya itu luar biasa, istri saya aja, kalau saya pergi, hari minggu, saya pergi, pergi, bekerja, dia enggak tahu, karena itu jodoh, jodoh dari Tuhan, anak-anak dari Tuhan, saya tiap lagi sempang tangan, Tuhan Yesus, yang memberkati, menganugerahi, mama, bedoaya Tuhan Yesus, yang membuat kamu selamat, ya, begitu juga dengan anak-anak, jadi kalau ujian, anak-anak saya, pasti saya sempang tangan Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, yang memberikan kecerdasan, kepintaran, kehebatan untuk dirimu, masa depanmu, dan dijamin hidupnya oleh Tuhan Yesus, itu kesupayaan semua anak, tiap pagi, saya berdoa seperti itu, ya, untuk masa depan, untuk saat ini, saya hanya bisa bercerita itu, memang ada satu janji dari Tuhan, yang belum, saya rasakan ya, waktu, SMP, SMP, Tuhan sudah berkata, tapi saya belum merasakan, sekarang, tapi kalau namanya istri, namanya anak, namanya pekerjaan, dokter, dokter, kiri spesialis, segala macam, hidup di Solong, itu semua sudah, sudah terwujud, sudah terwujud, sudah nyata, tapi dengan berbagai macam, pertolongan ya, misalnya, makan, bikin rumah, bikin rumah, keuangan, segala macam, ya, tidak kekurangan lah, tidak kekurangan, proses Tuhan itu, membuat kita kuat, proses Tuhan, proses Tuhan Yesus, membuat kita kuat, roh kudus, yang menolong kita, tetap yang menolong kita, itu roh kudus, hebat kok, hebat, selamanya, saya akan mencintai Tuhan Yesus, saya kira gitu Pak Yusuf, ya, luar biasa, Pak Yusuf bagaimana, luar biasa Pak, luar biasa, jadi, apa yang dialami oleh Pak Heru ini, adalah sesuatu yang, menjadi, apa namanya, menjadi kekuatan, buat kita semua, karena, bagaimana Pak Heru, meyakini tentang, Tuhan, itu, bukan berdasarkan, apa kata orang, tapi itu dialami sendiri, jadi, memang, begitulah, yang seharusnya, kalau kita mau, sedikit lebih, mempertajam iman kita, bahwa, yang namanya iman itu, tidak boleh, hanya kata orang, karena, kalau, orang berbohong, maka Anda akan tersesat, tapi, kalau hidupmu mengalami Tuhan, secara langsung, itu yang penting, artinya, orang tidak bisa, menyesatkan kita, orang tidak bisa memutar balikan, keyakinan kita, karena kita mengalami sendiri, nah, Pak Heru ini mengalami sendiri, jadi, dari, SD, dari tahun 74, tadi, kita melihat, bagaimana, beliau dijumpai Tuhan, dan, Tuhan memang, Tuhan Yesus itu, memang, pribadi yang sangat, luar biasa, jadi, kalau dia dipercayai, maka, dia akan terus, berinteraksi, dengan siapapun, yang mau percaya, kepada dia, jadi, Tuhan Yesus itu, tidak pilih-pilih kasih, teman, dia tidak melihat, apapun latar belakangmu, karena, kalau dilihat dari latar belakang, Pak Heru ini, dari keluarga, yang tidak percaya, Tuhan Yesus, ya, atau istilah, di dalam Alkitab, anti-Kris, artinya, karena, mereka tidak percaya, kepada Tuhan Yesus, tapi, luar biasa, Tuhan tidak pernah, melihat, hal-hal itu, sebagai halangan, untuk Tuhan, menyatakan kasihnya, Amin, jadi, inilah yang terjadi, dengan seorang, Pak Heru, jadi, mengalami mujisa, secara luar biasa, dan mungkin, ada teman-teman, saat ini, yang sedang, di persimpangan, yang sedang, mencari, Tuhan yang benar, atau mungkin, yang sedang, bingung, siapa sih, Tuhan yang sebenarnya, nah, Tuhan itu, bisa, bisa, dibuktikan, yang pertama, Anda bisa bertanya, tanyakan, pada saat, Anda lagi berdoa, tanyakan, siapa sih, sebetulnya Tuhan, yang sebenarnya, atau, siapa yang menciptakan saya, nah, Tuhan Yesus itu, dia akan membuktikan, karena dia memang, benar-benar, Tuhan kebenaran, dia, akan datang, dan akan hadir, di dalam hidupmu, asal pertanyaanmu, memang, sungguh-sungguh, mau mencari Tuhan, bukan, pertanyaan, yang, yang, apa, tidak benar, karena banyak orang juga, yang bertanya, tapi, dia, tujuannya, hanya mempersalahkan orang, hanya untuk menghina, kepercayaan orang, nah, orang-orang seperti ini, sudah pasti, dia tidak akan, tidak akan berjumpa dengan Tuhan, nah, puji Tuhan, luar biasa sekali, kesaksian ini, dan juga, saya berharap, saya berdoa, supaya teman-teman juga, bisa mengalami hal yang sama, sekali lagi, bukan supaya orang Kristen, bertambah banyak, itu sama sekali, tidak penting, dan Tuhan Yesus, bukan untuk, menjadikan Anda beragama Kristen, tidak, Tuhan Yesus, datang ke dalam dunia ini, bukan membawa sebuah agama, tapi, dia membawa kasihnya, dia menyatakan, bahwa dia sayang semua manusia, nah, ini yang paling penting, dalam hidup kita, dia datang ke semua orang, dia datang ke semua orang, betul, karena, firmannya di dalam, Matthew 11, ayat 28, marilah kamu yang letih lesu, dan berbeban berat, jadi, siapapun yang berbeban berat, Tuhan ingin menolong Anda, Tuhan tidak, Tuhan tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, tidak, Tuhan itu tidak seperti itu, kalau dia berkata seperti itu, maka dia bukan Tuhan, karena dia Tuhan satu kelompok, kalau dia Tuhan, dia cinta semua bangsa, dia cinta semua manusia, semua orang, dia tidak pilih-pilih, tidak pilih-pilih, jadi, dari firmannya, dapat dibuktikan bahwa, Tuhan Yesus itu adalah, satu-satunya Tuhan, dan dia mengasihi Anda semua, marilah kamu yang letih lesu, dan berbeban berat, coba, dari perkataannya, tidak bisa dibantah, terus kemudian, dari kuasanya, marilah kamu yang letih lesu, dan berbeban berat, kalau dia bukan Tuhan, dia tidak akan berbicara seperti itu, atau kalau dia cuma seorang konglomerat, atau mungkin semua seorang pejabat, mungkin semua, cuma seorang yang punya jabatan penting, jabatan tinggi, paling tidak hanya berkata, marilah kamu yang punya beban, beban-beban ringan, siapa tahu saya bisa tolong, tapi ini Tuhan, perkataannya ini, mengandung kuasa yang luar biasa, marilah kamu yang lebih lesu, dan berbeban berat, lalu manusia mana bisa, ukuran Nabi tidak bisa bicara seperti ini, ukuran Rasul tidak bisa bicara seperti ini, hanya Tuhan yang bisa bicara seperti ini, jadi teman-teman, sekali lagi, kami mengasih siapapun Anda, jangan sampai terlambat, karena waktu ini singkat, jangan sampai Anda mati, Anda belum percaya Tuhan Yesus, nanti setan terkam, terus Anda sudah masuk, dalam alam maut, dan Anda tidak bisa keluar dari situ, ingat, alam roh itu jauh lebih nyata, daripada alam jasmani, amin, kalau Anda tidak, kalau Anda tidak, tidak terima Tuhan, maka Anda akan binasa, betapa mengerikannya pemandangan itu, betapa mengerikannya, kalau manusia sampai ada di situ. Nah, Pak Heru, mungkin singkat saja, Bapak bisa memberikan pesan ini, kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan Yesus, kira-kira pesan apa yang Bapak mau bagikan kepada mereka, karena waktu yang dimiliki manusia ini kan sangat singkat, jangan sampai terlambat, karena Tuhan Yesus itu, tidak ingin satu orang pun binasa. Silakan Pak Heru, pesan apa yang Bapak mau berikan? Ya, saya hanya, tergerak ya, pada suatu ketika saya baca, Al-Baqarah 253, kenapa pengikut Nabi Isa yang diperlengkapi dengan rohul kudus? Kenapa kita yang lain nggak bisa gitu ya? Ternyata ya, memang betul, roh kudus itu yang roh penolong, roh penolong siapapun juga, yang percaya. Roh kudus adalah roh penolong, bagi orang percaya. Percaya, percaya akan adanya surga dan neraka, percaya akan adanya hari akhirat, percaya akan adanya hari pembalasan, percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Alif, lamim, alfa dan omega, itu punyanya Tuhan, karena itu kalimat-kalimatnya Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Jadi, bagaimana kita mau dekat adalah roh kita, roh kita sendiri, roh kita. Kalau tangan kita akan menjangkau seperti ini, tangan kita akan menjangkau seperti ini, ada keterbatasan, ada dimensi. Tapi kalau roh kita, itu harus berhubungan dengan roh kudus. Harus berhubungan dengan roh kudus. Punya hubungan-hubungan yang pribadi dengan roh kudus. Punya kecintaan-kecintaan yang pribadi dengan roh kudus. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Untuk bertemu dengan roh kudus. Tapi kalau sudah ketemu, harus percaya. Harus percaya. Karena di dalam roh kudus itu ada keselamatan. Dalam roh kudus ada keselamatan. Dalam roh kudus ada kelegaan. Ada kesejahteraan. Ada damai sejahtera. Bersama roh kudus. Semua badai masalah itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita dekat dengan roh kudus, kita percaya dengan roh kudus. Itu kita nyaman. Nyaman 100%. 1000%. 1 juta persen. Nyaman banget. Nyaman banget. Hidup kita tidak akan berkekurangan kalau kita dekat dengan roh kudus. Karena roh kudus juga yang nanti akan membuat kita selamat di akhirat. Jadi jangan menggantungkan selamat dunia. Dari atasan, dari jabatan, teman-temanmu, kolegamu, atau komandanmu. Tidak akan. Tidak akan selamat. Hanya selamat di dunia, tapi ditanya di akhirat. Begini nanti. Tetap harus percaya sama Tuhan. Ada surga, ada neraka. Ada hari pembalasan. Kalau orang-orang bebal, orang-orang bebal, jadi orang-orang yang tidak mau ikut pada undang-undang yang saya perjuangkan, undang-undang ASN yang saya perjuangkan, itu lawannya Tuhan. Lawannya Tuhan. Karena nanti Tuhan sendiri yang akan berindak kepada kalian-kalian yang bebal. Yang mengurangi hak. Yang tidak memberikan kedudukan. Tidak memberikan jabatan. Tidak memberikan tunjangan sesuai dengan indeks. Yang tidak patuh pada undang-undang. Merugikan orang lain. Tidak mau menghormati hak-hak orang. Masa kita nggak boleh upacara? Masa saya harus hormat sama kamu? Kamu aja nggak hormati kita? Masa ada kalimat bahwa, kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab ya, misalnya. TNS itu kedudukannya di bawah daripada TNI yang paling rendah. Nah, itu kan nggak ada dasar hukumnya. Itu hanya omongan-omongan arogan yang tidak ada dasar hukumnya. Omong kosong. Itu nggak boleh. Jadi manusia itu harus saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati. Peraturannya apa, ya kita hormati. Peraturannya apa, ya kita hormati. Semua peraturan itu harus kita hormati. Karena itu yang membuat hidup kita menjadi teratur. Selain hukum dari Tuhan. Hukum dari Tuhan itu adalah kebenaran dan cinta kasih. Tanpa kecuali, tanpa batas. Saya kira begitu, Yusuf. Luar biasa ini sekali. Jadi kadang-kadang pun juga saya akan kadang-kadang saya dapat vision. Kadang-kadang dapat vision bahwa pesawat ini akan jatuh. Ya jatuh betul gitu. Sehingga ada beberapa teman itu kalau saya ngomong dia ketakutan gitu ya. Saya kadang-kadang lihat teman itu di kursi gigi, lagi dikerjakan giginya. Saya cuma diam melihat kenapa dia gendong pocong ya orang itu. Ternyata dua minggu anaknya meninggal tabrakan. Begitulah. Kira-kira begitu Pak Yusuf mengandung bulu. Tapi itu semua Tuhan. Bukan saya. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya kekuatan apa-apa. Saya tidak punya daya upaya apapun juga. Semua Tuhan. Roh Kudus yang kasih ke saya. Vision ke saya. Kekuatan kepada saya. Bimbingan kepada saya. Apapun itu dari Roh Kudus. Terima kasih Pak Yusuf karena Tuhan, pesan Tuhan yang terakhir yang adalah dia butuh rasul. Dia butuh rasul di dunia yang mengerti akan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Yang itu yang harus kita kita perjuangkan. Saya kira gitu ya Pak Yusuf. Terima kasih ya. Terima kasih sekali Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi Pak Heru pada malam hari ini memberkati kita semua dan Amin. Apa yang dibagikan sekali lagi itu adalah sebuah kebenaran. Jadi teman-teman seperti apa yang terjadi dengan Pak Heru ya saya berdoa supaya ini menjadi berkat. Jadi Anda juga bisa mencari Tuhan dengan dasar pembuktian. Jadi itu itu bicara iman itu perlu sekali pembuktian. Kita tidak bisa beriman kepada satu keyakinan cuma berdasarkan buku. Apalagi cuma berdasarkan kata orang. Itu sangat berbahaya teman buat hidupmu. Ya Tuhan itu bisa dibuktikan kok. karena kalau dia Tuhan yang benar dia pasti mengasih manusia. Itu pasti dia mengasih manusia dan dia tidak ingin manusia kebingungan. Dia tidak ingin manusia tersat. Dia akan membuktikannya kepada setiap orang asal benar-benar Anda mencari kebenaran. bukan mencari pembenaran. Anda mencari kebenaran maka saya percaya Tuhan itu bisa dibuktikan kok. Ya itulah yang kami bagikan kiranya bisa menjadi berkat dan juga sekali lagi terima kasih buat Pak Herut dan doa kami buat Bapak supaya tambah hari tambah semangat dan keluarganya juga bisa diselamatkan Tuhan dan tetap melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Jadi teman-teman juga yang bersama di dalam link ini kami mengasih Anda semua doa kami buat Anda semuanya supaya kasih karunia Tuhan bisa tercura di dalam hidupmu dan pesan saya sebagai Mbak Tuhan jangan keraskan hati karena mengeraskan hati itu adalah sebuah pembodohan dari setan yang selalu karena setan ini tidak ingin saya terus-menerus mengatakan bahwa setan tidak ingin Anda berjumpa dengan Tuhan yang benar karena setan tidak mau manusia itu selamat jadi dia selalu membawa berita hoax dan dia berbisik di telinga manusia masa Tuhan berkolor itu salah satu perkataan setan yang dimunculkan di dalam pikiran manusia masa Tuhan lahir dari rahim wanita masa Tuhan mati di salib nah ini pemikiran-pemikiran yang membawa Anda kepada kesesatan kalau berbicara kepada kebenaran yang sesungguhnya maka memang Tuhan harus mengalami itu untuk menyelamatkan kita oke semuanya terima kasih Tuhan Yesus berkati kita dan kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati